Sebagai Andre, bukan Shotgun Dre ya, sebagai Andre, as a person gitu Lo tuh seneng kalo misalkan lo lagi ngerasain Apa sih yang ngebuat lo seneng gitu? Dan apa makna seneng sendiri itu buat lo? Yang diminta question man Gue agak susah untuk merasa seneng gitu sih sebenernya Tapi disini emak gue seneng dong? Iya, iya, iya Iya Buat lo sendiri, visi, mimpi itu sepenting apa? Berarti maksud gue kayak Sepenting apa sih plan kedepannya buat lo gitu? Apa kalo lo orang yang.. Gue gak perlu plan, yang penting gue jalan aja atau? Gue sangat amat merasa plan itu sesuatu yang penting gitu Dari situ juga gue jadinya belajar kalo ternyata Di hidup tuh ternyata lebih penting untuk kayak lo ngerencananya sesuatu Tapi kayak lo buka Lo buka pintu juga, lo buka ruangan juga untuk chance itu ada gitu Tapi gue sama sih sama lo, kadang-kadang gue juga Let it flow at some point Awalnya tuh gue gak bisa longat karena punya let it flow Karena ibaratnya gue seharian gue harus punya Gue hari ini bangun harus gini, 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 gini sampe gue tidur lagi Tapi kadang-kadang kan gak semua orang berpikiran kayak kita ya Berarti kan mereka punya agenda sendiri dan kadang-kadang Dan itu ngebuat semua rusakan Dan kalo misalkan ngomongin mimpi Mimpi terbesar lo dari apa yang lo kerjain sekarang gak apa-apa deh? Gue danyain lo dulu kalo gitu Kalo gue sekarang jawabanku cuma satu Gue mau dapet respect Dan how I get this tentunya dengan semua karya-karya gue yang bisa diterima sama orang gitu Kalo lo sendiri berarti gak apa? Gue pelanjang kepanjang gue Bukan pelanjang kepanjang sih Kayak tujuan hidup gue adalah gue pengen orang-orang di Haiti makan Kelas dunia kamu Kalo misalnya mereka udah bisa Mereka udah sejahtera Gue mati langsung gak apa-apa tuh Jangan dong, gitu sih kan udah lewat Harus ini sih Harus 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 Di maintain sih Cuman kayak Tujuan terbesar gue sebenernya gitu Jadi kayak Apapun yang gue lakukan sekarang adalah Gue membuka jalan untuk bisa gue nyampe Mungkin itu sih yang membedain gue sama lo kayaknya Gue kalo gue sekarang masih berpikir kayak Apa yang gue lakukan sekarang itu Buat gue bisa menyampaikan pesan apa yang ada di kepala gue Kalo misalnya gue liat gitu, gue denger There are so many rappers sekarang di Indonesia kan Like we know every Hampir Ibaratnya Orang nge-rap dan keren bagus semua gitu kan ibaratnya Dan kayak karya-karya mereka keluarin juga bagus-bagus Dari apa yang lo lakuin sekarang ini Lo programming Lo nge-rap sama orang-orang yang Gila Sebelumnya cuman ada di bayangan gue gitu You name it, misalnya siapa Indolus mana Atau Raffi, Muhammad, siapapun yang pernah main sama lo Tapi pertanyaan gue cuman satu Untuk orang kaya lo Tenar Which means lo terkenal dan lo bisa mempengaruhi banyak orang Atau karya lo Idealisme lo bisa tersalurkan Gue lebih idealisme gue tersalurkan Kalo misalnya ga laku Gak masalah sih Gue bermusik, gue pengen menang ke world Kalo misalnya lo menang, tapi lo harus Mengeluarkan idealisme lo Menghilangkan idealisme lo Oke, itu menarik sih Nah Tapi Kayak gini Gue yakin Untuk segala sesuatu hal tuh ada standarnya gitu Biarpun konstantannya tuh sesuatu yang sebenarnya ga exist gitu ya Tapi satu tambah satu sampe kapanpun tuh hasilnya dua Jadi kayak harusnya ada standar untuk sesuatu yang bagus dan engga Iya 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 Boleh terus lu Gue ngeliat 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 lo dari Kan dari inneros, dari Nggak lo, lo gak ada apa-apa disitu Gue bingung Gue, gue lagi begitu Takut anjing Kayak Gue, gue tau lo tuh dari Lo masih gendut nih Iya kan Terus kita lupa gue Gendut aja Terus kayak sampe Sampai akhirnya Kayak badan lo segini sekarang Dan kayak Sebenarnya kayak itu juga Lu, lu ada sama satu orang yang jadi motivasi gue gitu Kayak Seheres Seheres Udah segini nih badannya gitu Kayak Oke, gue Apa yang membuat lo memutuskan akhirnya Hmm? Gue bingung banget Untuk lo hidup sehat dan diet gitu Gue tuh pengen jadi Inspirasi Inspirasi sendiri Berhasil sih Nah, gue pengen ngebuktiin kalo misalkan Itu berhasil Gue, gue pemimpi pokoknya Jadi intinya disitu Kenapa gue Menguruskan badan gue Dan gue utuh untuk hidup sehat Karena gue pengen mencari yang baru Di hidup gue gitu doang Dan Ditambah lagi Gue serang berada di profesi Dimana yang Menurut gue Gue gak bilang Harus ganteng Or harus Tapi lo harus punya sesuatu yang bisa lo banggakan Which is Gue bisa berubah Berat gue dari 120 ke Sekarang gue Sekitar 70an Itu sesuatu Yang bisa gue banggain gitu Coba lo gini terus Ya elah Terus Gue panjangin deh Panjangin deh Kayak sedotan ku iklim Sebangga gak Bangga gak Bangga Gak Gak Menurut gue kalo misalkan gue Bisa punya badan yang lebih sehat Akan lebih enak untuk dilihatnya Dan gue lebih Lebih semangat untuk berkarya aja sih Intinya gitu sih Gue pengen nanya ke lo Pendapat lo mengenai Apa yang bisa buat lo Seneng gitu At the moment At the moment At the moment Setelah kamu warin single Video gue lebih Lo juga udah keluar gitu Terus kayak Mungkin kayak next Kalo misalkan lo bisa mencapai apa sih Lo akan seneng Kalo misalkan gue jawab album Terlalu klisye kan Iya Tapi gue akan lebih menjawab Resipis klisye Enggak Gue akan lebih Lebih ngejawab ke Eh tuh Lirik itu susah banget lo Lebih ke personality gue aja Jadi gue Gue happy kalo gue sekarang Gue bisa Gue gak akan jawabnya sangat klisye Res in peace klisye Gue akan menjawab Menjawab Apa yang terjadi di hidup gue sekarang Gue akan seneng ketika gue bisa maintain kehidupan sehat gue sekarang Oke Gue Lebih stress Gue gak hidup sehat Daripada gue Gue harus Dikejar deadline Barat ya gitu Kalo ke Diedit dong Itu 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 diedit dong Tolong dong Kita sama temen Ya gitu kayak Kesenangan gue adalah ketika gue bisa berada di atas panggung dan menghibur sama orang Banyak Oke 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 gue nanya sekali terakhir What does good times mean to you? Sesimpel Gue bisa ngumpul sama Temen-temen gue gitu sih Kayak Doing nothing Yes Kayak ngumpul sama temen dan keluarga Doing nothing Mengong Mengong Bener Satu ruangnya 20 orang mengong Seti gitu ya Itu good times banget ya Bagus Ya gitu Ya gitu Ketika ada orang yang kamu suka Orang-orang yang kamu suka Orang-orang yang kamu suka Mereka semua Gitu 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 Kalo Menurut gue Ada satu lirik di lagu gue yang baru kita rilis ini Ada satu lirik Satu kalimat lirik yang menurut gue itu Impact-nya besar banget ke gue Yang And we'll be here sharing love Sharing anything that Apa That we're sharing That we're sharing Look at me now I make sing my song Karena menurut gue Itu Makna dari good times Sebenernya buat gue Good times adalah Ketika lo bisa membuat orang yang tadinya skeptis sama lo Akhirnya menyanyikan apa yang lo nyanyikan Itu buat gue Tetap bersama saya Eras Eras Cokrosho Tiba sih Kalo kamu cintai Aku Tengah Aku Tengah Tengah Tengah